Berbagai keputusan dan kebijakan negara seringkali lagi. Malam hari adalah suasana paling cucur yang ada. Karena orang sudah masuk rumahnya, sudah beristirahat dari penat seharian, sudah tidak ada lagi orang yang mengawasi, tidak ada lagi masyarakat sekelilingnya, tidak ada alat negara yang mengawasinya, sudah dalam rumah masing-masing. Sehingga perbincangan-perbincangan yang terjadi adalah merupakan sesuatu yang paling jujur. Umar juga ingin mengukur dirinya. Bukan hanya dia ingin mengamati masyarakatnya. Ini juga menarik cara Umar mengukur dirinya. Sebagai mana kalian, begitulah pemimpin kalian. Artinya Umar ingin tahu apakah masyarakat saya baik, sehingga itu bukti bahwa saya orang baik. Tapi kalau masyarakat saya rusak, saya juga bermasalah. Sebagai mana kalian, begitulah pemimpin kalian. Nah, sehingga Umar melihat itu. Malam hari dia berjalan, diamati, dan sejarah menyebutkan Umar mendapati beberapa hal. Bahkan terkajam, itu dijadikan sebagai alat untuk memutuskan sebuah keputusan besar dalam negara. Contoh, ketika Umar Il-Khattab dilawanku di suatu malam berjalan dengan salah seorang pengawalnya yang bernama Aslam. Dia yang sering menemani. Kemudian dia mendengarkan seorang wanita yang bersair. Dalam seairnya, wanita ini adalah wanita yang kesetiaan. Karena ternyata suaminya bertugas, ditugaskan oleh negara, dan sudah sekian lama tidak pulang. Sehingga dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, maka pasti saya akan mencari teman di sini. Hanya karena Allah, saya tidak berani melakukan itu. Umar, itu kalimat dari seorang wanita di malam hari, sendirian, kesetiaan. Maka Umar segera datang kepada anaknya. Yang anak Umar itu hafsa adalah juga umul mu'minin istirahat Rasulullah SAW. Maka Umar bertanya, Anakku, seorang wanita itu berapa lama dia sanggup ditinggal suaminya? Paling kuat bertahannya. Kata hafsa, 4 bulan. Dalam duit lain, 6 bulan. Maka Umar memutuskan, sejak itu, pasukan di-rolling di setiap 4 bulan atau 6 bulan.